Masih di Jabar Banten Kampus Update 2024, kali ini digelar untuk yang keempat kalinya, masih bertempat di Bandung Convention Center selama 3 hari ke depan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 29 Februari 2024. Diikuti oleh puluhan perguruan tinggi di Jabar Banten, tentunya sudah hadir bersama saya sekarang salah satu universitas ternama di Jawa Barat yang semuanya juga sudah mengenal, sudah tidak asing lagi, hadir bersama saya langsung Rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, ada Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. Prof, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ini luar biasa di acara Jabar Banten Kampus Update langsung Rektornya sendiri yang hadir nih, boleh tanggapannya seperti apa, Prof? Ya, nggak ada kan? Jadi gini, kenapa saya hadir? Karena saya ingin melihat suasananya, saya ingin melihat vibenya seperti apa. Karena apa? Saya lihat sekarang anak-anak SMA itu sangat kritis, mereka akan memilih universitas-universitas yang mungkin ilmu yang mereka inginkan bisa didapat. Lalu tidak hanya cuma ilmunya sekarang, tapi suasana kampusnya seperti apa, lalu ekstra kurikulernya seperti apa, apa mungkin mengikuti berbagai macam kompetisi yang bisa membesarkan nama mereka, nah seperti itu. Dan Alhamdulillah, tadi saya lihat antusiasme dari para animunya sangat besar ya? Sangat luar biasa, siswa-siswa SMA gitu ya. Dan Alhamdulillah juga sekarang kayaknya siswa-siswa ini nggak ngelihat lagi nih, mana negeri, mana swasta. Karena apa? Kami yang di swasta pun juga memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa kami. Di Universitas Jendera Ahmad Yani yang saya pimpin sekarang, kita melakukan perbaikan pembenahan di bidang infrastruktur. Misalnya gedung-gedungnya, lalu ICT-nya, lalu kemudian juga kita membenahi akreditasi dari berbagai macam prodi, kemudian juga dosen-dosennya. Nah, bagaimana dosen-dosen saya katakan harus bisa lebih dekat dengan mahasiswa. Mahasiswa harus bisa merasakan pengetahuannya gitu ya. Dan yang istimewa nih, kalau bisa teman-teman lihat yang hadir ke sini, ini bud Unjani panjang banget dibandingkan dengan bud yang lain ya. Ini paling besar dan itu yang paling menarik Pak, biasanya wah ini nih Unjani gitu, karena salah satu kampus swasta ternama juga nih di Jawa Barat sudah banyak sekali nih Pak. Terutama lulusan-lulusan, alumni dari Unjani ini sudah tidak diragukan lagi nih, tersebar begitu ya. Betul, tahu nggak apa yang membedakan Unisas Jendera Ahmad Yani dengan Unisas lainnya? Kita miliknya TNI Angkatan Darat. Oh betul, yang namanya sudah Jendera Ahmad Yani. Jendera Ahmad Yani, jadi warna Angkatan Darat itu kita coba hadirkan di universitas ini. Karena begini, kalau saya memimpin Universitas Unjani ini mengejar kayak Unisas-Unisas lain, ya udah nggak mungkin kita bisa unggul. Jadi ada karakteristik sendiri ya? Karakteristiknya, apa untuk mahasiswa manfaatnya? Kalau mereka masuk ke Unjani, mereka mudah-mudahan bisa menjadi manusia-manusia yang disiplin, loyal, dan santun. Kenapa? Karena tahun pertama mahasiswa masuk, 4 hari mereka akan dididik di pusat-pusat pendidikan TNI Angkatan Darat. Oh, itu yang membedakan ya? Wah iya, bangun pagi, lalu kemudian mereka disiplin militer. Lalu kemudian mereka juga akan diberi materi-materi tentang bela negara, api unggun. Wah, terus kemudian juga nanti setelah acara itu biasanya ada acara musik dan lain sebagainya. Membuat mereka jadi seperti sediakala lah gitu ya. Nah ini yang orang tua juga senang nih. Betul. Menyekolahkan atau mengkuliahkan anak-anaknya ke Unjani. Kenapa? Karena mereka bilang sama saya, 18 tahun Pak Rektor saya mendidik anak saya supaya disiplin. Susahnya minta ampun. Ini 4 hari udah langsung bilang, siap mohon izin. Langsung ada bekas nempel ya Pak ya. Jadi kalau adik-adik sekalian ingin warna Angkatan Darat militer begitu ya. Sapa tau juga ada yang mau masuk universitas, terus kemudian nanti akan berkarir di TNI atau polisi, polri gitu ya. Jangan salah pilih, Unisasi Jenderal Matiani. Karena basicnya juga dikasih di situ ya. Basicnya kita kasih di situ. Lalu kemudian yang keunggulan kita juga, kita kerjasama di satuan-satuan Angkatan Darat. Misalnya mereka yang mengambil kedokteran, kedokteran gigi, farmasi. Kan ada, ini Pusat Kesehatan Angkatan Darat, mereka nanti bisa belajar di sana. Lalu kemudian yang belajar elektro dan lain sebagainya, ada nih Dinas Perhubungan Angkatan Darat. Yang bisa mereka nanti belajar juga di sana. Dan apa namanya, Kepala Staff Angkatan Darat, beliau mengatakan silahkan. Supaya apa? Supaya para mahasiswa kita punya pengalaman praktis, tapi di dunia Angkatan Darat. Jadi ada khusus yang diberikan ya, perlakuan musuh. Ini salah satu kelebihan dari ujian ini dibandingkan dengan kampus lainnya. Untuk sampai dengan saat ini, ada berapa fakultas? Ada penambahan lagi? Sekarang kita ada 10 fakultas. Ada 42 program studi. Dengan catatan, satu program studi. Mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi fakultas. Yaitu hukum. Karena latar belakang saya hukum. Nanti kita akan buat konsentrasinya misalnya hukum militer. Satu lagi adalah hukum kesehatan. Selain ada hukum bisnis. Kenapa hukum kesehatan? Karena di Unjani ini ada 4 fakultas yang rumpunnya rumpun kesehatan. Ada FK, FKG, ada Farmasi, dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Belum lagi kalau ditambah psikologi. Yang paling banyak itu peminatnya itu Fakultas Kedokteranan paling banyak. Fakultas Kedokteran kita soalnya rumah sakit teknik angkatan darat itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Tidak hanya rumah sakit yang ada di lingkungan kita ya, di Dustira. Tapi misalnya ada yang mau ke RSPAD, boleh. Sudah kita sudah buat MOU dengan rumah-rumah sakit itu. Dan mereka akan support. Karena ini kan punya nyangkatan darat. Dan kalau dilihat ini perkembangan dari tahun ke tahun. Ini Unjani ini tidak pernah absen, selalu hadir di acara Jabar Bantung. Alhamdulillah. Ini memang dampaknya signifikan banget Prof yang dirasakan dengan acara ini. Sangat signifikan. Saya masih ingat ya pada waktu saya jadi rektor. Kita mahasiswa yang kita terima sekitar 2.500 atau 3.000 lah begitu. Sekarang sudah sampai hampir 6.000. 6.000 mahasiswa. Dampaknya luar biasa. Dan kemudian kita juga sebagai universitas swasta yang mampu untuk melakukan seleksi. Jadi tidak cuma sekedar nilainya bagus langsung diterima. Tidak. Kita harus seleksi. Nah yang hebat lagi adalah kita membuat seleksi itu tidak secara offline tetapi secara online. Sehingga kita bisa meng-cover seluruh Indonesia. Jadi adik-adik yang ada di Sulawesi mungkin, di Sumatera, di Papua bahkan. Terbuka luas kesempatan yang sama ya. Mereka bisa. Nanti kalau sudah diterima baru datang ke Cimahi. Dan saya selalu katakan sama mahasiswa saya, Anda boleh belajar di Cimahi. Tapi kualitas Anda seperti di Harvard, di Oxford. Kenapa? Karena kita mengembangkan smart university. Smart itu berbagai hal harus digitalisasi. Dan digitalisasi itu yang membuka akses kita untuk ikut. Ada misalnya kuliah internasional atau buku-buku di luar negeri. Kita baca di situ. Jadi saya katakan kita boleh di Cimahi. Tetapi kualitas kita harus kayak Harvard. Tahu nggak Harvard itu juga di kota kecil. Juga Massachusetts. Ya kan? Jadi jangan pernah merasa bahwa, ah ini cuma Cimahi ini. Nggak saya bilang. Kita memberikan pendidikan dengan kualitas yang terbaik. Mampu bersaing tentunya ya. Mampu bersaing tidak hanya di Indonesia. Tetapi di luar negeri, internasional. Ada salah satu lulusan kita di kedokteran. Beliau dapat penghargaan dari Ratu Belgia. Bahkan sudah dapat dokternya. Sekarang sedang mengikuti spesialis jantung. Iya, dan tentunya lulusan alumnusnya sudah tersebar ya. Tidak hanya tadi di Indonesia saja. Tapi sudah ke luar negeri luar biasa. Nah ini, Prof, untuk tenaga pengajar nih. Pendidik di Unjani nih. Boleh kita tahu nih. Wah, kalau tenaga pengajar kita. Selain internal yang kita rekrut. Juga dari berbagai lingkungan. Misalnya saja dari TNI Angkatan Darat. Jadi, fakultas kedokteran kita. Dosen-dosennya ada yang dari TNI Angkatan Darat. Mereka punya pengalaman praktek. Di lapangan. Bahkan ketika mereka harus merawat orang dalam situasi kebencanaan. Karena salah satu, ini kita. Misi dari fakultas kedokteran kita. Masalah kebencanaan. Kebencanaan. Tanggap darurat ya. Tanggap darurat. Lalu kemudian ada, kenapa di Nopati Jalal gak? Nah itu Kapurodi S2 dari Hubungan Internasional. Jadi orang-orang besar kita panggil. Ayo mengajar di sini. Termasuk ada Ibu Koni di sana. Di hubungan internasional. Jadi, saya katakan bahwa pengajar-pengajar kita itu adalah mereka yang memang dari dalam. Tahu sangat tahu tentang teori. Tapi juga ada yang praktisi. Bahkan ada yang dari kementerian luar negeri. Lalu kemudian juga ada dari pelaku-pelaku bisnis. Sehingga apa? Saya berharap bahwa mahasiswa kita selain dapat teori, dia dapat ilmu praktek. Supaya ada link and match-nya. Ini selain tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor nih, Profesor Hikmat. Tadi banyak sekali tenaga pengajar, pendidik yang tentunya berkompeten. Ini Rektornya juga tidak terlepas dari itu semua ya. Karena Rektornya juga hebat. Kalau tidak salah, itu kemarin salah satu panelis di debat Pilpres, Prof. Betul ya? Betul. Luar biasa. Dan ini tentunya, kalau punya Rektor yang visioner seperti ini, tidak ada keraguan untuk adik-adik semua. Kenapa sih harus memilihnya Unjani tadi sudah dipaparkan berbagai macam keunggulan, kemudian kampusnya. Tadi fasilitas kampus, Prof. Boleh kita tahu nih? Nah, fasilitas kampus kita sebut sebagai SCBD. Tahu SCBD? Di Jakarta kan? Betul. Ada di Cimahi. Oh, SCBD yang ada di Cimahi. Karena gedungnya warnanya biru-biru. Lalu kalau misalnya kita lihat, kita sedang naik wush, ada itu SCBD, warna biru-biru. Itu kampus kita. Nah, saya mengundang adik-adik sekalian setelah ini, di update Jabar ini, untuk datang ke Unisai Cinta Ahmadnya nih. Kita akan terima adik-adik sekalian, bisa lihat kampus kita seperti apa. Memang ada sebagian masih yang harus dibangun gitu ya. Harus dibangun. Insya Allah akhir tahun ini, atau awal tahun depan kita sudah selesai. Jadi, kita bisa merasakan nikmatnya berkuliah di sana. Dan, bila lulus nanti, pasti jadi kebanggaan. Kami ini anak-anak jenderal. Oke. Dan selain tadi punya kampus yang representatif, ini juga yang tentunya membuat penasaran para adik-adik calon mahasiswa baru. Ini untuk program beasiswa ada tidak, Frob? Di Unjani. Ya. Sebenarnya gini, beasiswa tentu ada. Ada ya. Beasiswa ada. Dan, pertama adalah bagi putra-putri yang angkatan darat, kita akan beri diskaun. Ada diskaun. Karena, ini terus terang, ini punya angkatan darat. Jadi, kita harus memberikan kesejahteraan pada prajurit-prajurit kita. Nah, bila ada putra-putri yang mereka lahir dari prajurit TNI Angkatan Darat, kita ada diskaun. Khusus. Lalu, yang kedua, beasiswa. Itu ada dari PMD Jawa Barat. Begitu ya. Tetapi, kalau misalnya memang bagus, kita bisa carikan beasiswa. Saya ambil contoh, ada satu mahasiswa FKG kita yang kami carikan dari, pada waktu itu, si SR-nya salah satu bank. Nah, untuk menyelesaikan sampai keseluruhan. Tapi, saya ingatkan sama mahasiswa ini, kita ambil dari Cimahi untuk nanti mengabdikan Cimahi. Nah, jadi terbuka. Ya, ada beasiswa-beasiswa yang kita buat, apa namanya, kita kerjasamakanlah dengan berbagai pihak. Iya, untuk terakhir saja mungkin, Frop, ada yang mau disampaikan nih untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang saat ini mungkin masih galau nih, mau kuliah di mana. Pokoknya, alasan khusus harus kuliah di Unjani. Alasan khusus di Unjani, kalau Anda mau menjadi orang yang layaknya prajurit TNI. Dengan ilmu yang sangat luar biasa, dan kemudian Anda ingin menikmati kampus yang asri, datang ke Universitas Cinta Ahmad Tiani. Saya nggak perlu banyak bicara. Yang pasti, kita akan menjadi universitas yang smart military university. Oke, luar biasa. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih atas waktunya juga. Karena perbincangan ini sangat bermanfaat, terutama untuk adik-adik ini memberikan pencerahan. Nah, tentunya sudah tidak galau-galau lagi untuk memilih jurusan sesuai bakat dan juga minat adik-adik semua. Sampai jumpa masih di acara Jabar Banten Kampus Update 2024. Sampai ketemu di Unjani.